Dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Februari 2023 kepada penuntut umum dan kerja awal penasihat atau penasihat hukumnya. Menimbang bahwa permintaan banding oleh kerja awal, penasihat umum, kerja awal, penutut umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding pada pihak tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Satu, bahwa penuntut umum pada dasarnya telah sepakat dengan Majelis Hakim dalam hal pembuktian pidana dan pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa secara keseluruhan. Karena Majelis Hakim telah mengambil alih seluruh pertimbangan penuntut umum dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan terus serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Bahwa berdasarkan keturunan pasal 43 Undang-Undang RI No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, apabila terdakwa mengajukan banding, maka penuntut umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan memori banding serta kontra memori banding apabila terdakwa menyerahkan memori banding. Hal ini dilaksanakan agar dapat digunakan upaya kasasi. Atas alasan banding dalam perkara terdakwa tersebut, dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796 PIDB 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 penuntut umum mohon supaya pengadilan tinggi Jakarta menerima permohonan banding dari kami jaksa penuntut umum serta mengajukan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan menyatakan terdakwa PDI Sambo terbukti bersalah melakukan tindak bidang terus serta dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama primer pasal 340 KAHP Juntuh Pasal 55 Ya Satu Ke Satu KAHP yang menyatakan terdakwa PDI Sambo telah terbukti sara sadam yakinkah melakukan tindak bidang tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak pekerja secara bersama-sama. Sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama primer pasal 49 Juntuh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Juntuh Pasal 55 Ayat 1 Ke Satu KAHP Menimbang bahwa atas memori banding dari penuntut umum tersebut Penawasan Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Maret 2023 dan sebagaimana yang disampaikan termohon banding bahwa kontra memori banding ini menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan atau mutatis-mutatis dengan memori banding penasih Tukung Padi Sambu SIKMH selaku pembanding tertanggal 3 Maret 2023. Mengingat yang dikemukakan dalam memori banding penasih Tukung Padi Sambu dengan yang ada dalam kontra memori banding terdapat beberapa hal yang sama dan agar tidak terjadi tumpang tidih dalam hal menjadi keberatan Padi Sambu baik selaku terbanding maupun selaku pembanding maka yang menjadi pokok keberatan akan dikorekan sekalian dan pada intinya mengembangkan hal-hal sebagai berikut 1. Bahwa penuntut umum telah keliru menafsirkan pasal 43 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung contoh Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yakni logika penuntut umum yang menyatakan harus mengajukan banding dalam perkara aku agar dapat menggunakan upaya hukum asasi apabila ditelaah lebih lanjut dalam pasal tersebut bahwa upaya hukum asasi hanya boleh diajukan setelah melewati upaya hukum banding kecuali dalam perkara tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang khusus seperti nyaga, perkara perselitian hubungan industri yang termasuk dalam hal terdakwa di jatuh hukuman bebas atau di tingkat pengadilan negeri dua, bahwa penuntut umum dalam menjalankan tugasnya bersikap diskriminatif dalam menggunakan kewenangannya dimana terhadap seluruh terdakwa termasuk termohon banding penuntut umum telah mengajukan banding sedangkan untuk terdakwa Richard Elisar Udiang Lumio yang putusannya jauh di bawah tuntutan pidana yaitu tuntutan 12 tahun dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum sebagaimana terhadap terdakwa tersebut bahwa termohon banding juga terperhatan atas memori banding penuntut umum yang tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan banding dan hanya sekedar formalitas saja serta hanya menyatakan bahwa termohon banding telah terbukti secara sadar dan meyakinkan bersalah, bersebagaimana putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdisambo, ESA, SIK, MH serta selanjutnya penuntut umum memohon agar putusan yang dimitakan banding tersebut untuk dikuatkan 4. Bahwa jurif paksi tingkat pertama menjatuhkan putusan ultra petita atau melebihi tuntutan yakni dalam tuntutan seumur hidup dan putusan menjadi pidana mati tanwa memberikan pertimbangan yang lengkap berdasarkan bukti dan fakta persidangan yang melanggar kesimpulan hasil kajian tentang putusan pemindahanan lebih tinggi dari tuntutan pidana penuntut umum atau laporan penelitian puslit bank hukum dan peradilan badan mitbang dikat kumpil Magam Agung RI tahun 2015 selain daripada itu pada pidana mati walaupun masih berlaku sebagai hukum positif akan tetapi sesungguhnya masih problematika 5. Bahwa yudek faksi tingkat pertama perpandangan pemohon banding sebagai perencana aktor intelektual dan pelaku atau pleger dengan menyatakan pemohon banding bersalah terus serta melakukan tidak pidana pembunuhan sehingga memenuhi pasal 340 KUHP itu pasal 55 ayat 1 ke 1 tanpa menjelaskan motif yang memengaruhi penentuan berat ringannya penjualan pidana bahkan faktanya pemohon banding terpukti tidak melakukan penembakan kepada korban No Priyansah Yosua Kutaparan 6. Bahwa yudek faksi tingkat pertama mengapaikan asas unustetis nolustetis dengan mempertimbangkan keterangan saksi Richard Eliezer Wudian Lume yang berdiri sendiri di lain pihak mengabaikan keterangan saksi maupun alat bukti yang lainnya yang relevan dalam perkara ini 7. Bahwa terdapat disparitas pemindahan di antara para terdakwa yang diandang pasal penyertaan dimana eksekutori Richard Eliezer Wudian Lume yang diputus hanya 1 tahun 6 bulan sedangkan pemohon banding yang tidak mengetahui tidak ikut merencanakan tidak menembak justru jauh lebih tinggi selain daripada itu kelabelan Justice Collaboration oleh Majelis Yudek Faksi pada tidak sesuai dengan SEMA nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tidak pidana atau worstel power dan saksi pelaku yang bekerjasama atau Justice Collaboration 8. Bahwa Yudek Faksi melakukan kekeliruan dalam menjabarkan unsur pasal 340 KUHP Juntur 55 Ayat 11 KUHP maupun pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Sampai jumpa di video selanjutnya